Hari ini saya bersama dengan Artha Khairi Kita mau ketemu dengan stand up komedian yang sangat ternama juga Kita akan ketemu dengan Jawin, kita mau jemput dia Bagaimana keseruannya Yuk ikutin terus jalan-jalan Nyabostri dan Artha kahri ini Yuk Hai guys Hai guys Oke Kalian lapar guys? Kita jalanin Asyap Asyap guys Jalanin saudara Antae di tempat makan yang istimewa hari ini Dan kita akan suruh dia mencoba beberapa makanan disini Mantap Yang pertama kamu ambil itu namanya sayur klakai disini Klakai Korek Korek Pakis kan ini kan Pakisan Apa sih namanya? Parasit Pakis itu parasit ya sih? Kok parasit sih? Ia pasit itu lah pokoknya Oh iya, salah satu sebutan di Google pernah baca dulu Gak tau bener gak? Apaan? Batubara itu terbentuk dari pakis yang kemudian jutaan tahun Woy, terus kita bertahan jutaan tahun, batubara dalam perut Ini makan batubara waktunya? Rasanya kayak ini ya? Batubara gitu? Kayak ini, kayak... Apa namanya? Kangkung Enggak lah, ini lebih keras kayaknya Iya lebih keras Cuma pertanyaannya kan ya Masuk kangkung, keluar kangkung, ini pakis-keluar pakis lagi kan? Bukan, keluar batubara Oke, itu pakis, yang ini daun singkong Sama aja ya, mungkin di tempat lain juga ada Tapi ini dibuatnya berbeda Ini daun singkong, saya coba nih ya Pakai tangan, pakai tangan langsung Gitu ya Ini ada jagungnya Ada jagungnya, sama sih Gue jadi kayak bondan prakwoso nih Woy, benar dong Kandal, lucu juga Komik ya Emangin dia komik ya? Gue jarang diundang Ini ada... Sebenernya di Sunda juga makan singkong Sama Cuma bedanya, singkong sini nih Dia dimasaknya nggak selama yang di Sunda Maksudnya, yang di Sunda tuh kalau misalnya singkong, dia lembek deh Lembek banget, ini lebih keras Lebih teksturan lebih keras Oke Ini menggambarkan pendirian-pendirian orang daya Woy Maksudnya mau ngomong gini Maksudnya perangga kan Ini ikan patin, tapi dengan... Tempoyak Tempoyak bumbunya pakai tempoyak Tempoyak itu adalah durian yang sudah di... Permentasi Permentasi Kalau nggak salah, buka Google biar nggak salah Ya kalau salah, salah komen di bawah ya Salah, komen di bawah ya Ini patin Patin Tapi bumbunya yang beda Pernah masuk ekspator ya Woy Ada persamaan, atau ini pertama kali ngerasa yang berbeda? Ini pertama kali Pertama ngerasa ya Nggak ada persamaan tempat yang lain setama Ini kan kunjungan jauh ini bangat nyak banget nih Sampai ke negara sebelah Woy Sampai ke calon ibu kota negara Waduh Woy Woy Calon apa udah gagal? Woy Apakah Palangkaranya cocok nggak jadi ibu kota? Pendapatnya kamu? Ibu kota negara Pemerintahan Yang isu kan pemerintahannya Jawab semampunya aja diplomatis boleh Jujur gue nggak bisa terlalu jawab banyak Karena ini baru hari kedua gue di Palangkaraya Belum eksplor banyak ya Baru ke warung kopi Warung kopi doang Kalau dilihat dari jalannya sih ya Belum Nggak macet Nggak macet sih Maksudnya gue nggak ngerti nih Nih Gue nggak pernah baca-baca isu pindah Kota apa? Ibu kota Cuman Tapi ada kabarnya kan? Ada kabarnya? Tapi udah lama itu kan Kalau gue sih pengennya sih ibu kota pindah Pindah? Ke? Ke mana? Ke selain Jakarta gitu ya? Nggak selain Jakarta Bukur aja Kayaknya juga ke selain Pulau Jawa nih Ke sini berarti pas Menurut kamu? Kalimantan pas nggak kira-kira? Cocok nggak? Kalimantan mungkin 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 Diplomatis nggak itu? Anda menjawab begitu supaya diundang lagi Ke Kalimantan Kalau nggak kami boikot Ini Namanya Wadi Dia fermentasi pakai beberapa macam Bahan nggak? Mana? Ikan Oh ini di fermentasi? Iya Rasanya kayak 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 ikan asin coba juga bukan ya? Kayak ikan asin tapi busuk gitu Menjawab lah Kok wajahnya gitu amat sih? Gimana pendapatnya? Pakai penawar dulu lah Mungkin ini Mungkin ini Penawar dulu Kita paham Bagian hitamnya mungkin ini Oh iya betul Sama saja Sama saja Memang begitu rasanya Oh Aduh langsung guncangan Terjadi kepak bumi Saudara-saudara Gimana pendapatnya? Tentang ikan Tidak Tidak masuk Pak Waduh Laparan sekali Pak Bondun lapar ini Sepertinya di kosnya tidak ada Wakanda Waduh Tapi ini mumpung lagi santai ya Makanya jangan kosan mahasiswa Waduh Maka menikahlah Kenapa jangan nggak menikah? Gimana gimana? Boleh kok diplomatis Gak apa-apa Gue ya? Sedius nih Kalau misalnya Sekarang nih Ada cewek gitu Yang Wah ini nih Gitu Ngerti nggak yang Wah ini nih Gitu Gini aja Gini aja Itu kan masih Bentuk pertanyaan tuh Gini nih gitu Biar orang tahu Dan pastinya kan cewek tuh pengen Kasih clue Ataupun Kasih Bocoran dikit Kode-kode gitu loh Biar bisa digini Giniin gitu loh Apa tuh? Atau janganlah lu udah tertarik sama cowok gitu Sering naik gunung Lupa Makhluk Itu ada yang merangu wanita gitu Boit gue ya? Emang gitu? Orang gunung itu gitu Gimana sih bro? Kayak kalau gunung larpa juga Terus Kita di gunung itu dibiasakan untuk Saling membagi Oke Bukan memiliki Oh iya, 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 iya Terbawa-bawa keurusan asmara Iya panya ya Sepertinya mantan anda meninggalkan anda Apakah itu benar? Betul Apakah isu Perginya berangkat ke Malaysia itu Karena sakit hati? Engga Wow Beda sama dulu ya jawabannya Dulu gimana gak? Gini Gimana ya? Boleh dijawab, boleh enggak deh. Kayak gitu aja deh. Jangan bilang Alhamdulillah. Kalau gue justru sekarang lebih mensukuri hidup sih. Jawabannya iya atau tidak aja? Iya apanya. Yang tadi? Yang keterangkan Malaysia itu cuma menghindari kena sakit hati. Iya atau tidak? Pelan biasa bukan sakit hati. Oke. Merubah apa ya? Mencari pengalihan. Iya mau cari gue. Iya atau tidak? Iya. Oke itu jawabannya iya. Netizen Malaysia dengarkan. Dia bukan ingin kompetisi. Wah lihat. Segitu beratnya ya? Sampai arusin. Enggak, jangan buat. Gue putus tuh. Gue Batal Nika tuh setelah kompetisi Malaysia. Batal Nika ya? Setelah jadi juara lo ya? Sebentar. Jangan-jangan Batal Nika ini gara-gara cuma juara tiga. Udah luangnya banyak itu ya. Kalau lihat di video Youtube-nya Amar Aditya Dika itu. Juara tiga kan lumayan. Pada 50 juta. Lumayan loh itu. Kalau beli wadi gini bisa dapat 2 tep ya. Tapi kan dipotong. Oh, potong. Potong sama. Pajak Indonesia? Pajak Malaysia? Hmm. Double gitu ya? Hmm. Apa namanya? Pajak Indonesia? Pajak Malaysia? Manajemen? Mahalan pajak Indonesia atau? Gini aja. Totalnya yang dapat berapa akhirnya? Dari 450. Potong pajak. Potong semuanya ya? Iya. Sekitar 190-an. Oh. Lebih dari Vesparo, Pak. Lebih ya? Gila, Pak. Gak jadi deh ikut di Malaysia. Ya Allah. Ya Allah. Sakit loh bikin materi. Gak apa-apa lah. Seperti udah usaha. Udah usaha lah. Setidaknya pelampiasan. Lumayan loh pelampiasan. Tapi sering gak diundang ke Malaysia setelah juaranya itu? Gua kan tinggal di Malaysia hampir setahun. Iya. Karena kerja. Karena kerja itu ya. Kontraknya masih di sana gitu. Kenapa gak ngelanjutin? Karena gua gak nyaman. Jujur aja gua gak nyaman. Karena perbedaannya. Beda budaya. Atau bahasa. Bahasa oke, Pak. Oke, oke. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap kan. Waduh gak salah. Kita dibajak. Itu siapa? Gak tau. Bajak gue lagi. Nah kok lu kasih duit? Jangan minta pakai bahasa daerah. Jadi. Semangat gitu. Rasa kedaerahan muncul gitu. Masih tidak kapok, saudara-saudara. Ini enak kan. Tapi sebenarnya enak ini. Enak ya. Oke. Kayak artis papanmu. Kawal awal kan. Membuktikan bahwa. Jangan menilai sesuatu dari. Fisiknya nih kayaknya. Fisiknya bagus di situ tadi. Wah. Enggak gitu tadi. Oke kesimpulannya dari makan tadi. Panja sosial banget. Mantap. Mantap. Memang itu harus dilakukan. Atau saran saya juga sih. Makasih loh. Makanannya ya. Ya makannya ya. Boleh diplomatis. Terus jawabannya? Gue suka makanan Kalimantan. Oke. Ini gue kalo gak suka gue bilang gak suka sih. Ya betul. Bener bener. Gue kalo gak suka gue bilang gak suka. Kayak rotan gue gak suka. Rotan gak suka ya. Rotan gak suka. Karena rotan itu. Gue udah nyobain rotan di samping. Gak sukanya itu karena. Pahit. Pahit. Gue emang gak makan taco cup. Lenca. Paria. Gue gak makan. Tapi ikan-ikannya gue suka. Cara masak asam pedas yang enak. Padahal tadi kita gak makan asam pedas. Kan mau yang baru katanya. Oke. Kesimpulannya. Jawin senang makan hari ini. Itu aja intinya. Ya. Kalo makanan digeneralin hari ini. Enak. Gue suka. Suka banget. Baik. Gue gak bilang banget. Gue suka. Oke. Suka kita aja. Oke deh. Pokoknya kita lanjutin jalan-jalan kita. Nanti sama Jawin di tempat wisata lagi. Kita akan banyak tanyain di sana lagi. Oke. Thank you. Jawin mau ngerokok dulu katanya. Apaan ya yang lu gak bisa makan ya. Gue lagi mikirnya apaan ya.